selamat menikmati disini untuk mengedit videonya, kalian memerlukan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Pixel Lab dan aplikasi CapCut untuk link aplikasinya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan nah jika kalian sudah menginstall kedua aplikasinya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya oke disini untuk langkah yang pertama, kalian masuk dulu ke aplikasi Pixel Lab nya disini kita akan membuat mentahan foto nama kalian ya langsung aja disini untuk bahan mentahannya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan link downloadnya nah sebelum kalian menggunakan, kalian ekstrak dulu ya untuk bahan mentahan video hurufnya nah disini untuk langkah yang pertama itu, kalian masuk dulu ke aplikasi Pixel Lab nya lalu kalian klik aja icon plus di atas sini lalu pilih yang from gallery nah jika mentahan file hurufnya sudah kalian ekstrak, otomatis dia akan terdeteksi di gallery seperti ini ya disini tinggal kalian masukkan aja untuk huruf mentahan nama kalian ya kalian masukkan aja nah jika sudah dimasukkan tinggal kalian atur aja ya, posisinya sampai menurut kalian pas untuk memiringkannya bisa kalian tekan bagian sebelah sininya ya disini tinggal kalian atur aja ya, kalian atur sesuai selera kalian nah jika sudah kalian atur, kalian klik aja icon plus lagi, lalu masukkan lagi mentahan fotonya ya, sampai jadi nama kalian pokoknya disini kalian atur aja ya, sampai menjadi nama kalian nah oke, jika mentahan hurufnya sudah kalian susun, kurang lebih untuk contohnya seperti ini ya disini langkah selanjutnya, kalian klik aja menu bagian sini lalu disini kalian klik yang bagian sini kemudian kalian checklist aja ya untuk semua mentahan fotonya seperti ini nah jika sudah kalian checklist semua, kalian klik yang bagian sini lalu kalian klik ok nah otomatis untuk mentahan fotonya akan menyatu seperti ini ya, menjadi satu nah jika sudah disini langkah selanjutnya, kalian geser menu nya lalu kalian pilih yang stroke dan kalian aktifkan kemudian kalian pilih yang warna hitam ya nah jika sudah untuk stroke white nya kalian atur menjadi 5 jika sudah kalian centang lalu kalian geser lagi menu nya dan pilih yang shadow kemudian kalian aktifkan nah kalian atur aja untuk blur radius nya menjadi penuh atau 25 jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya, kalian klik yang menu bagian sini dan kalian klik transparent nah jika sudah seperti ini, tinggal kalian simpan aja mentahan fotonya nah jika sudah tersimpan, disini langkah selanjutnya kita lanjut ke aplikasi capcut nya nah oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi capcut nya langsung aja kalian buat proyek baru lalu kalian masukkan untuk mentahan foto awalnya ya nah untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini jika sudah kalian bisa ke bagian awal kemudian pilih tambahkan audio lalu pilih suara lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan back sound nya nah untuk link back sound nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke, jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja lalu pilih gabung potongan nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika tanda beat sudah kalian buat kalian centang lalu disini langkah selanjutnya jika sudah kalian buat tanda beat seperti ini kalian klik kembali aja ya atau balik ke menu awal nah jika kalian sudah balik ke menu awal seperti ini disini kalian copy aja ya untuk project yang barusan kalian buat seperti yang bagian sini ya kalian klik bagian sininya lalu klik duplikat nah otomatis dia akan menjadi dua seperti ini ya disini untuk yang satunya nanti kita akan pakai untuk di bagian tahap yang kedua ya disini kalian masuk lagi ke bagian project yang bagian atas ini nah oke jika kalian sudah balik ke bagian project yang barusan kalian buat disini langkah selanjutnya untuk mentahan video awal ini kalian panjangkan durasinya ya sampai di bagian tanda beat pertama nah seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama jika sudah kalian klik aja icon plus lalu kalian masukkan mentahan video backgroundnya nah untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika sudah dimasukkan seperti ini disini kalian klik aja bagian playhead sini ya yang bagian arah foto awal dan mentahan video backgroundnya kalian klik aja playheadnya lalu kalian play effect yang bagian balik ini nah kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya untuk mentahan video backgroundnya kalian pendekkan durasinya ya atau kalian potong samakan dengan durasi backgroundnya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya untuk mentahan video background ini kalian zoom sedikit saja ya seperti ini kalian perbesar nah kurang lebih seperti ini ya jika sudah disini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian tanda bit pertama ya kalian insert ke bagian tanda bit pertama nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja mentahan video backgroundnya kemudian disini kalian buat aja kunci animasi ya di bagian mentahan video backgroundnya kalian klik bagian sini nah jika kunci animasi sudah kalian buat disini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian tanda bit selanjutnya nah disini di bagian tanda bit selanjutnya kalian insert aja mentahan video backgroundnya ya ke bagian sebelah kanan seperti ini nah seperti ini jika sudah kalian insert ke bagian tanda bit selanjutnya lalu kalian insert mentahan videonya ke bagian sebelah kiri seperti ini Sampai garisnya menempel ya Nah seperti ini Jika sudah kalian lanjut lagi Ke bagian tanda bit berikutnya ya Kemudian geser ke bagian sebelah kanan Mentahan videonya Pokoknya disini kalian geser aja ya Mentahan videonya ke kanan dan ke kiri Di setiap tanda bitnya sampai di bagian Tanda bit terakhir Nah oke jika mentahan video backgroundnya Sudah kalian geser ke kanan dan ke kiri Di setiap tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian geser Ke bagian tanda bit pertama lagi Nah disini di bagian tanda bit pertama ya Kalian geser ke bagian tengah-tengah Antara kunci animasinya Nah disini di bagian antara kunci animasinya ya Kalian geser menunya Kemudian pilih yang grafik Lalu pilih yang keluar satu Nah jika sudah kalian geser ke bagian Tengah-tengah kunci animasi selanjutnya Lalu kalian kasih lagi Animasi yang keluar satu ya Pokoknya disini kalian kasih aja ya Untuk animasi keluar satu Di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya Sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi Yang terakhir Nah oke jika efek grafik keluar satu Sudah kalian tambahkan Di setiap tengah-tengah Antara kunci animasinya Disini otomatis untuk hasil Sementara videonya Kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk hasil sementaranya Disini langkah selanjutnya Kalian geser lagi ke bagian Tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian klik aja overlay Lalu pilih tambahkan overlay Kemudian kalian masukkan Mentahan foto karakter kalian Yang sudah dihapus backgroundnya ya Untuk menghapusnya Kalian bisa gunakan aplikasi Background eraser Nah untuk contoh mentahan foto karakternya Seperti ini ya Jika sudah kalian masukkan Disini untuk durasinya Bisa kalian panjangkan ya Sampai ke bagian akhir durasi Mentahan video backgroundnya Atau kalian samakan durasinya Nah seperti ini Jika sudah Kalian atur aja Posisi karakternya Kalian atur Sampai menurut kalian pas Nah jika Mentahan foto karakter Sudah kalian atur seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian Tanda bit pertama lagi Lalu kalian klik Tambahkan overlay Kemudian kalian masukkan Mentahan foto nama Yang sudah kalian buat Di aplikasi pixel lab ya Kalian masukkan aja Nah jika sudah kalian masukkan Disini kalian Panjangkan durasinya Sama dengan Mentahan video backgroundnya Nah jika sudah kalian panjangkan durasinya Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian sesuaikan Ukuran dan posisinya Kalian atur aja Sampai menurut kalian pas Nah jika sudah kalian atur Disini langkah selanjutnya Kalian insert ke bagian awal Mentahan foto namanya ya Di bagian awalnya sini Nah di bagian awalnya sini Kalian buat aja Kunci animasi Nah jika kunci animasi Sudah kalian buat Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian Tanda bit berikutnya Lalu kalian geser Lalu kalian geser mentahan foto namanya Ke bagian sebelah kiri Seperti ini Nah jika sudah Kalian lanjut ke bagian Tanda bit berikutnya Lalu kalian geser mentahan fotonya Ke bagian sebelah kanan Seperti ini Nah seperti ini Pokoknya disini Kalian geser aja ya Untuk mentahan foto namanya Ke bagian sebelah kiri dan kanan Sampai di bagian Akhir tanda bitnya Nah oke Jika mentahan foto nama Sudah kalian geser Ke kiri dan ke kanan Di setiap tanda bitnya Seperti ini Disini kalian kasih juga ya Untuk efek grafik Di setiap tengah-tengah Antara kunci animasinya Kalian geser ke bagian Tengah-tengah Antara kunci animasi yang pertama Nah disini Kalian geser aja menunya Lalu pilih yang grafik Kemudian kalian kasih yang keluar satu Pokoknya kalian kasih aja ya Di setiap tengah-tengah Antara tanda bitnya Atau tengah-tengah Antara kunci animasinya Kalian kasih yang Efek keluar satu Nah oke Jika efek keluar satu Sudah kalian tambahkan Kesemua Tengah-tengah Antara kunci animasi Di bagian Mentahan foto overlay Namanya seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian bisa ke bagian Awal Mentahan foto overlaynya Nah di bagian awal sini Kalian klik aja Mentahan foto overlay Karakternya Nah di bagian awalnya Sini kalian buat aja Kunci animasi Nah jika sudah dibuat Kunci animasinya Kalian panjangkan Yang sebelah kiri disini Kalian panjangkan Sampai ke bagian Tengah-tengah Playhead disini Nah disini Jika sudah disini Untuk mentahan foto Karakternya Kalian bisa ke bagian bawah Seperti ini Nah seperti ini Jika sudah Kalian kasih Efek grafik Di bagian tengah-tengah Antara kunci animasi Sebelah sini dan sini Kalian kasih Grafik Kalian kasih Yang keluar satu Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk bagian overlay Namanya Kalian klik juga Lalu kalian panjangkan Juga yang sebelah kirinya Sini Sampai ke bagian Playheadnya Samakan dengan Foto overlay karakternya Nah seperti ini Jika sudah Kalian geser Mentahan foto Namanya ya Ke bagian atas Seperti ini Nah jika sudah Kalian kasih juga Efek grafik Di bagian tengah-tengah Antara kunci animasi Sebelah sini dan Sini kalian kasih Efek grafik Yang keluar satu Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Langkah selanjutnya Kalian geser Ke bagian mentahan foto Awalnya Kalian klik aja Lalu kalian kasih animasi Kemudian Pilih yang masuk Lalu kalian kasih Efek yang namanya Goyang secara horizontal Nah jika sudah Untuk durasinya Kalian fullkan saja Jika sudah Kalian centang Lalu disini Langkah selanjutnya Kalian inser Ke bagian awalnya Kemudian Kalian pilih efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang Ke bagian dasar Kemudian untuk efeknya Kalian pilih yang Sudut lebar Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk efek sudut lebarnya Kalian panjangkan ya Sampai ke akhir Durasi video Nah jika sudah Kalian klik sesuaikan Lalu kalian atur Menjadi 70 Nah jika sudah Kalian centang Lalu kalian klik Bagian objek Di efeknya Lalu pilih Ke semua video Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk hasil tahap pertama Kurang lebih akan Seperti ini Nah kurang lebih Seperti itu ya Untuk hasil tahap Pertamanya Disini langkah selanjutnya Kita Simpan terlebih dahulu Untuk mentahan Video tahap Pertamanya Kalian simpan Nah jika Mentahan video tahap Yang pertama Sudah kalian simpan Disini Kalian klik aja Selesai Lalu disini Langkah selanjutnya Kalian masuk aja Ke bagian project Yang sudah kalian duplikat Di awal tutorial Tadi ya Yang bagian bawah Sini Kalian klik aja Nah otomatis Kalian akan masuk Ke bagian project Yang awal tadi ya Disini langkah selanjutnya Kalian bisa ke bagian awalnya Lalu kalian klik aja Icon plus Kemudian Kalian masukkan aja Untuk mentahan video Yang tahap pertama Barusan ya Yang barusan kalian simpan Kalian masukkan aja Nah jika sudah Kalian masukkan Kalian klik aja Bisukan audio Nah disini Langkah selanjutnya Kalian hapus aja Untuk mentahan foto awal Yang sini Kalian hapus aja Nah jika sudah Disini langkah selanjutnya Kalian klik aja Mentahan videonya Lalu kalian zoom Sedikit saja ya Seperti ini Nah kalian zoom aja Kurang lebih seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian gisah ke bagian Tanda bit pertama Nah disini Di bagian tanda bit pertama Kalian klik aja Mentahan videonya Lalu kalian buat aja Kunci animasi Kalian gisah ke bagian Tanda bit berikutnya Lalu kalian buat lagi Kunci animasi Pokoknya kalian buat aja Kunci animasi Di setiap tanda bitnya Sampai di bagian Tanda bit terakhir Nah oke Jika kunci animasi Sudah kalian buat Di setiap tanda bit Seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian gisah ke bagian Tanda bit pertama Atau di bagian Kunci animasi yang pertama Nah disini Di bagian tanda bit Yang pertama ya Atau di bagian Kunci animasi yang pertama Kalian gisah aja Ke bagian tengah-tengah Antara Tanda bitnya Atau Tengah-tengah Antara kunci animasinya Nah disini Di bagian tengah-tengahnya Langsung aja Kalian gisah Mentahan Videonya ya Sedikit ke atas Seperti ini Nah seperti itu Jika sudah Kalian gisah ke bagian Tengah-tengah Antara kunci animasi Selanjutnya Atau tengah-tengah Antara tanda bit selanjutnya Kemudian Kalian gisah lagi Ke atas Sedikit saja Nah seperti itu ya Kalian gisah aja Sedikit mentahan videonya Ke atas Di setiap tengah-tengah Antara tanda bitnya Sampai di bagian Tengah-tengah Antara tanda bit Terakhir Nah oke Jika mentahan video sudah Kalian gisah sedikit ke atas Di setiap tengah-tengah Antara kunci animasinya Atau tengah-tengah Antara tanda bitnya Seperti ini Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian kasih efek grafik ya Di setiap tengah-tengah Antara kunci animasinya Kalian gisah ke bagian Tengah-tengah Antara kunci animasi Yang pertama Atau di bagian Tanda bit pertama Nah disini di bagian Tengah-tengah Antara kunci animasi Yang pertama ya Di bagian Kunci animasi Yang pertama Dan kedua disini Kalian gisah aja Menunya Kemudian Pilih yang grafik Lalu Pilih yang Keluar satu Nah jika sudah Kalian gisah ke bagian Tengah-tengah Antara kunci animasi Selanjutnya Lalu kasih yang Masuk satu Pokoknya Kalian kasih aja ya Efek grafik Keluar satu Dan masuk satu Secara bergantian Di setiap tengah-tengah Antara kunci animasinya Sampai di bagian Tengah-tengah Antara kunci animasi Yang terakhir Nah oke Jika efek grafik Keluar satu Dan masuk satu Sudah kalian Tambahkan Di setiap tengah-tengah Antara kunci animasinya Disini Otomatis Untuk hasil Sementara videonya Kalian lebih Akan seperti ini Nah kurang lebih Seperti itu Yang terhasil Sementara videonya Disini Langkah selanjutnya Tinggal kalian Tambahkan overlay Warna putih Di setiap Tanda beatnya Langsung saja Kalian share Ke bagian Tanda beat pertama Kemudian Kalian beli Tambahkan overlay Lalu pilih yang Stock video Kemudian Pilih overlay Warna putih Nah jika sudah Dimasukkan overlay Warna putihnya Kalian atur Sampai menutupi Layar seperti ini Nah jika sudah Kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang Overlay Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk overlaynya Kalian pendekkan Durasinya ya Menjadi 0,1 detik Nah seperti ini 0,1 detik Jika sudah Kalian kasih animasi Kemudian Pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar Keluar Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Langkah selanjutnya Untuk overlay Warna putihnya Kalian salin Dan pindahkan Ke setiap Tanda beat Sampai di bagian Tanda beat terakhir Nah oke Jika overlaynya putih Sudah kalian tambahkan Kesemua tanda beat Seperti ini Disini untuk Langkah yang terakhir Kalian kisah ke bagian Awal mentahan videonya Nah di bagian awal Sini kalian klik aja Sesuaikan Kemudian Kalian atur aja Untuk kecerahan Kalian Ubah menjadi Minus 5 Dan kontras Menjadi 20 Kemudian Untuk pertajam Kalian fullkan Lalu disini Untuk bagian Vignette Kalian atur Menjadi 25 Nah jika sudah Kalian centang Lalu disini Untuk efek sesuaikannya Kalian panjangkan Seperti ini ya Sampai ke bagian Akhir durasi video Nah jika sudah Kalian geser Bagian awal lagi Lalu kalian kasih filter Dan pilih filter Yang namanya Coniver Nah jika sudah Kalian centang Nah oke Jika filter sudah Kalian tambahkan Otomatis Untuk hasil videonya Kurang lebih Akan Seperti ini Nah kurang lebih Seperti itu ya Untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian Simpan aja Sampai jumpa